Step-step yang akan kita lalui itu pasti akan susah, tapi kalau kita melihat ini sebagai sesuatu yang fun, itu kita akan termotivasi untuk melakukan, dan jangan tunda selama itu masih ada kesempatan, itu pesan saya. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel Youtube TV Business. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Nah ini kan kemasan dari abon daun emas ini kan sebenarnya ada banyak banget kan ya Bu ya? Nah ketika Bu Anies pertama kali memulai usaha abon ini, sebenarnya apa sih yang ingin Ibu tonjolkan kepada konsumen? Jadi kalau seandainya konsumen ingat abon daun emas atau itu, apa sih yang ingin ditonjolkan itu? Oke, awal usaha abon ini mbak, kenapa saya memilih abon seperti itu ya, kenapa harus abon daun emas? Itu karena saya itu bikin abon daun emas atau memproduksi abon itu awalnya dari, kalau saya lihat itu banyak kekhawatiran customer, itu akan adanya lauk junk food atau makanan junk food atau lauk yang praktis tapi mohon maaf kurang sehat seperti itu. Kemudian yang kedua itu, penye itu orang yang sibuk, ibu rumah tangga yang sibuk atau mungkin wanita pekerja yang sibuk tapi ingin menyajikan lauk praktis tanpa MSG seperti itu. Kemudian dengan harga yang sangat bersaing atau terjangkau atau good price lah. Kalau orang lihat abon daun emas, kenapa sih harus abon daun emas? Itu yang pertama, itu karena abon daun emas itu lauk sehat. Lauk sehat, non MSG. Karena terbuat dari bahan yang alami, pres, kemudian non MSG. Kemudian yang kedua, itu lauk praktis. Artinya begini, kita bisa mempunyai quality time yang lebih banyak nih sama keluarga tanpa harus ribet masak. Karena tinggal potong kemasan, kemudian tuang di dalam nasi, itu sudah dimakan, sudah enak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu kenapa saya bilang good price? Karena kami mengolah makanan ini dari bahan awal sampai dengan akhir pengemasan, itu kita olah sendiri. Jadi kami bisa menekan harga, kemudian melalui satu teknologi atau mesin ATG yang tepat. Sehingga kami bisa lebih efisiensi lagi untuk harga. Jadi untuk abon daun emas ini good price. Atau harganya bagus sesuai dengan kualitas yang kami sediakan. Seperti itu. Terus bagaimana penggunaan teknologi pengolahan dari abon itu sendiri, Bu? Apa aja sih mesin-mesin yang dipakai? Oke baik. Kalau untuk perebusan, itu kami memang masih menggunakan cara tradisional atau dengan menggunakan tungku ya. Karena di sini, untuk apa, bahan-bahan seperti abon abad itu harus direbus dalam jangka waktu yang sangat panjang. Seperti itu, Mbak. Jadi kami memang masih menggunakan tungku. Tapi untuk kalau teknologi itu, yang pertama kami sudah menggunakan mesin pencabik daging. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, kalau kita menyuir daging itu seperti seberapa lama. Kita sudah menggunakan mesin pencabik daging. Kemudian kita juga sudah menggunakan mesin penggiling koro. Artinya kacang koro itu sudah tidak ditumbuk lagi, tapi kita giling. Kemudian untuk proses masak, kalau dulu orang masak itu masih menggunakan wajan manual ya. Ini kan pasti mempengaruhi juga untuk kapasitas produksi kan, Mbak. Itu kami sudah menggunakan mesin penggoreng dengan menggunakan mesin. Seperti itu. Kemudian untuk mesin peniris, kami juga menggunakan, sudah menggunakan mesin peniris dengan kapasitas besar. Seperti itu, Mbak. Nah, itu. Jadi upgrade teknologi juga ya, Bu? Ternyata ya? Iya. Karena itu nanti juga berpengaruh di cost, Mbak. Nanti hasil akhirnya juga di harga itu bisa kami tekan. Berarti pengaruhnya penggunaan teknologi itu adalah pertama cost, yang kedua adalah kapasitas. Kapasitas produksi itu sendiri. Nah, kabar gembiranya dari Bu Anies dan juga abon daun emas adalah, abon daun emas ini masuk dalam kompetisi bri-incubator ya, Bu? Oh iya, betul. Nah, ini apa sih bri-incubator kompetisi macam apa sih? Nah, Bu Anies ini bisa menjelaskan. Karena dia tingkatnya sudah nasional ya, bukan regional lagi kan ya. Ini sudah nasional. Apa sih, Bu, bri-incubator itu? Oh baik. Jadi bri-incubator itu pemilihan untuk UKM, tingkat nasional, di mana Alhamdulillah untuk abon daun emas itu bisa masuk 30 besar dari awal peserta yang dikurasi itu 1.530 orang atau UKM-nya. Di situ kami memang betul-betul mempunyai satu pengalaman yang luar biasa ya. Jadi kalau untuk kami itu didampingi dari U-Coach ya. Jadi dari BRI itu menyerahkan untuk inkubasi ini itu melalui PT U-Coach. Di situ kami betul-betul untuk mindset kami itu dirubah ya. Jadi cara berpikir kita untuk tentang satu bisnis itu betul-betul sangat dirubah. Ini satu pengalaman saya yang luar biasa karena baru pertama kali saya ikut kompetisi kebetulan bisa masuk ke 30 besar seperti itu. Ini menarik banget ya. Jadi ternyata abon daun emas ini sudah dipandang begitu tinggi gitu ya, Bu? Ya, jadi sudah lolos di tingkat nasional gitu. Nah, Bu Anies mungkin ada sedikit saran nih buat pelaku UMKM lain yang baru memulai atau mungkin usahanya tuh macet di tengah jalan. Ada nggak Bu saran dari Bu Anies ke pelaku UMKM yang lain? Kalau untuk nasib saya, untuk teman-teman yang baru mulai usaha ini ya, terutama untuk yang startup. Kita jangan memandang sesuatu itu sulit. Karena apa? Ini berhubungan dengan mindset ya. Kalau kita sudah bicara sulit atau kita sudah bicara susah untuk selamanya, step-step yang akan kita lalui itu pasti akan susah. Tapi kalau kita melihat ini sebagai sesuatu yang fun, itu kita akan termotivasi untuk melakukan. Dan jangan tunda selama itu masih ada kesempatan. Itu pesan saya. Kemudian untuk teman-teman yang baru mulai usaha ya, biasanya atau teman-teman yang banyak kendala di kemasan, itu biasanya kita tuh sering berpikir ya. Ketika kita akan melangkah atau menuju sesuatu yang lebih bagus lagi, seperti contohnya kita ingin mempunyai satu kemasan yang lebih bagus, itu ada kekhawatiran soal harga. Seperti itu ya. Padahal pengalaman yang saya jalani selama ini, ketika kita melangkah lebih, ketika kita mempunyai satu rencana yang lebih, itu pasti ada hal yang bisa kita capai setelah itu. Seperti contoh ya, kami waktu itu memutuskan untuk memakai kemasan yang sangat sederhana. Pikiran kami pasti bisa menyajikan sesuatu yang lebih murah kepada konsumen. Tapi ternyata itu sangat tidak mendukung juga. Ketika kita mempunyai satu kemasan yang lebih bagus, itu kita akan menemukan satu pasar atau satu pangsa yang juga lebih bagus lagi. Jadi kalau dulu saya hanya bisa berjualan secara offline dengan kemasan sederhana saya, sekarang ketika saya menggunakan kemasan aluminium foil, itu produk saya lebih diterima di konsumen online. Kemudian produk saya bisa terdistribusi ke hampir semua area Indonesia ya, artinya ke nasional. Kemudian satu lagi, kemarin ada satu konsumen saya yang dari Jepang ya, itu jadi ada konsumen dari, itu orang Indonesia, kemudian dia bekerja di Jepang. Itu dia sudah mengambil produk saya karena dia tertarik untuk kemasannya. Dan ketika kita kirim ke Jepang, itu masih dalam kondisi yang bagus dan tidak lecek. Seperti itu. Jadi ini pengalaman yang membuat saya, oh ternyata ketika kita ingin naik kelas, ketika kita ingin membuat sesuatu yang lebih, itu pasti banyak hasil. Dan ketakutan-ketakutan yang selama ini saya pikirkan, itu ternyata tidak beralasan. Seperti itu. Oke, jadi dengan riset kemasan yang tepat, itu akan membuka peluang untuk memasuki market pasar yang lebih luas lagi. Jadi jangkauan produknya Bu Anies ini ternyata bisa lebih luas. Bisa ke nasional, Mbak. Bahkan itu bisa terkirim sampai ke Jepang. Iya, itu menarik banget sampai Jepang, Mbak. Dan bahkan sampai di Jepang waktu itu dalam kondisi yang sangat baik. Dengan kemasan aluminium foil. Nah, teman-teman, diskusinya asik sekali dengan Bu Anies, tapi kita harus mengakhirinnya. Jadi segmen ngobras kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa diskusi ini disponsori oleh di Kemas Rumah Kemasan. Dan teman-teman, jangan lupa berkunjung juga ke Youtube-nya TV Bisnis dan juga berkunjung ke akunnya Abon Daun Emas. Itu di add abon daun emas dan juga add abon underscore daun underscore emas. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut kepada Bu Anies, terbuka banget ya, Bu, ya? Boleh, silahkan. Boleh, silahkan. Bisa DM atau klik di bio Instagram. Bio Instagram. Sekali lagi ya, add abon daun emas. Itu teman-teman, Bu Anies terbuka banget buat diskusi lebih lanjut. Kayak gitu. Jadi sampai jumpa, teman-teman, di segmen ngobras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax